Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengucurkan dana sebesar 245.550.340.000 rupiah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah yang terdampak gempa 28 September. Memberian bantuan tersebut secara simbolis kepada pemerintah daerah yang diberikan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, Sabtu pagi di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi yang ditemui tim Liputan Palu TV mengatakan bantuan untuk pemulihan harus disalurkan. Pemerintah Republik Indonesia ingin bangkitkan pendidikan di Sulawesi Tengah lebih cepat sehingga proses pembelajaran di sekolah telah berlangsung normal, khususnya kepada tiga daerah yang terdampak bencana. Dalam kesempatan ini juga mendikbud nyerahkan santunan kepada 12 siswa dan 10 guru yang menjadi korban atas bencana tersebut, serta melepas 11 truk yang mengangkut sebanyak 40 ribu peralatan sekolah. Bahkan anak-anak bilang katanya lebih nyaman di sini daripada di gedung. Berarti mereka sudah mulai senang belajar di. Memang untuk tenda itu punya keterbatasan, di samping jumlahnya terbatas, juga memang kurang kondusif kalau tiba-tiba untuk belajar kekuali hanya untuk pagi hari saja. Sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, sekolah yang terdampak bencana berjumlah 1.507 sekolah. Sementara siswa yang terdampak berjumlah 184.876 siswa, dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 202 siswa, serta yang hilang sebanyak 178 siswa. Selain itu, untuk guru yang terdampak atas bencana ini juga sebanyak 13.229 orang. Dinyatakan meninggal sebanyak 48 orang, serta yang hilang berjumlah 34 orang. Dari Palurian Saputra, Rivaldi Kalbajang, Pelut TV, melaporkan.